Pertama-tama, mari kita panjarkan syukur kehadirat Palahnya Mala Esa karena atas nikmat dan kesehatan yang kita terima sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara Peri 2.3 Bostu Kampus pada pagi hari ini. Acara seminar ini terlaksana atau sekerjasama Unisatristakti dengan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jaksa atau pelabuhan yaitu PT Pelabuhan Indonesia 3 Pesero atau yang lebih dikenal dengan Peri 2.3 Bostu Kampus Tujuan dari acara ini adalah untuk memberi pengenalan dan pengetahuan tentang bisnis jaksa pelabuhan di Indonesia tentunya kita ada tewanya menghadapi era distribusi dengan digitalisasi teknologi diversifikasi bisnis dan transformasi organisasi ini yang nanti akan ditampaikan, jadi kita akan diperkenalkan untuk memperkenalkan diri, Pelindu 3 itu seperti apa, karena selama ini stigma yang ada di masyarakat pelabuhan itu adalah sesuatu yang tempat yang memberikan tempat-tempat orang-orang preman-preman disitu sebetulnya pelabuhan sekarang ini adalah suatu tempat yang lama bahkan nanti mungkin kami sampaikan di tempat kami itu ada salah satu terminal penumpang kami sebagai destinasi wisata sekarang jadi satu minggu disitu jadi tempatnya cumpul orang-orang Surabaya sekarang ini adalah metamorfosis dari pelabuhan Indonesia 3 bahkan sebetulnya dari sebelum pelindung sebelum tahun 60-an itu murni adalah regulatory dari pemerintah jadi artinya memang bagian dari kepemerintahan kita pelabuhan itu kemudian antara tahun 60-80 itu menjadi satu ladang badan penelolaan pelabuhan namanya pada saat itu yaitu BPP dari 80-90 berubah bentuk menjadi perung pada saat itu sudah ada tuntutan dari pemerintah bahwa pengelolaan pelabuhan itu sudah harus menguntungkan sudah harus menghasilkan return bagi pemerintah kalau yang ini wilayah kerjanya BJTI ya tempat kerja saya BJTI menangani rute pelayaran peti kemas di 20 dari 34 provinsi yang Indonesia di Indonesia sebagian besar di Indonesia Timur nanti kalau mau slide-nya bisa minta ya next nah ini kita masuk ke tema menghadapi era disruption disruksi dengan digitalisasi teknologi, diversifikasi bisnis, dan transformasi organisasi pertama-tama saya mau menunjukkan bahwa BJTI sudah mengantisipasi era disruksi ini ini terbukti dengan data kami yang dari kunjungan kapalnya, dari jumlah peti kemasnya dalam 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir itu meningkat jadi disruption di dunia usaha, BJTI berhasil melangkaui dan mengatasinya kita habis ini masuk ke caranya, next nah apa sih yang dilakukan BJTI supaya bisa melalui situasi sekarang yang penuh dengan perubahan itu sih masih sama dengan yang diajarkan dosen-dosen saya dulu tidak banyak, cuma 4 cara aja, yaitu melakukan efisiensi yang kedua meningkatkan produktivitas, produktiviti yang ketiga melakukan investasi yang keempat melakukan sinergi dengan bidwit grup atau di dalam grup usahanya jadi di terminal Terukamu merupakan terminal pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara yang melaksanakan automation siapa yang merinding dengan automation? ada yang merinding gak dengan automation? saya akan buktikan bahwa automation is fun, ya, jadi automation is fun bukan sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang merinding, tapi automation is fun memang pelabuhan ini seperti disampaikan Pak Wakil Rektor adalah sebenarnya penggerak utama roda peribadi dunia ya jadi kalau anda lihat di seluruh dunia di seluruh dunia, kota-kota yang maju adalah kota-kota yang punya pelabuhan sebutkan Rotterdam, Hamburg, kota-kota yang maju di Amerika, Miami, Cruz punya pelabuhan semua di Indonesia, Jakarta, Surabaya, semua punya pelabuhan di Inggris, Liverpool, Harwich, semua punya pelabuhan jadi kota-kota yang punya pelabuhan, insya Allah lebih maju pelindo untuk Trisakti boleh beri tepuk tangannya, teman-teman, teman-teman semua semoga kerjasamanya bisa terus berlangsung dan bisa memberikan manfaat baik dan inilah bantuan sarana pendidikan dari pelindo untuk unik terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!